Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Sore. Bagi Anda, penggemar kopi belumlah lengkap jika belum menikmati kopi yang satu ini. Konon memiliki aroma mocha dan gula jawa atau gula merah asli keluar dari kopi murni. Wah, seperti apa uniknya? Berikut liputannya. Beragam kopi Indonesia memiliki cita rasa yang enak dan khas. Termasuk salah satunya adalah kopi babadan di Bancar Negara. Kopi asli petik pohon ini memiliki rasa yang cukup unik dan khas. Saat diseduh, kopi mengeluarkan aroma mocha dan gula jawa atau gula merah, meski tanpa campuran apapun. Cita rasa kopi jenis Arabica yang unik ini menjadi buruan para penggemar kopi Nusantara. Pesanan pun datang dari berbagai daerah, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, hingga Surabaya. Harga kopi yang ditanam di Pegorongan Dieng ini pun dibanderol Rp70.000 per 200 gram. Rasa kopi yang unik dan nyantrik, meski tanpa campuran ini muncul akibat pemupukan secara organik. Kontor tanah yang subur ditambah tumbuh di area hawa sejuk dan dingin di sekitar area Pegunungan Dieng, Bancar Negara. Rasanya memang lain daripada yang lain ya, artinya ketika kita minum ada rasa-rasa manisnya seperti ada gula jawanya, ada mocha. Jadi seperti itu, jadi rasanya di mulut sangat terasa. Begitu minum sedikit memang akan ingin minum lagi gitu. Hingga saat ini kopi dengan merk kopi Jawa Bismo Special Arabica ini laris manis di pasaran. Bahkan sejumlah petani kewalahan untuk memenuhi pesanan. Kopi babatan itu yang kami rasakan itu gula jawanya lebih dominan, kemudian rasa asamnya dapat, artinya seimbang, tidak terlalu asam dan ada rasa mukanya. Terus lebih soft, artinya walaupun bodinya kuat tapi soft. Kemungkinan besar itu dari struktur tanah kemudian varitas kopi itu sendiri. Di babatan kebetulan yang banyak ditanam itu pakai varitas lini S795, kemudian pemupukan paling banyak pupuk organik. Dan tanaman sekitarnya juga terpengaruh. Per kilo? Per kilo kalau petik merah, karena kebetulan di sini ada kelompok tani, biasanya petani jualnya di kelompok, itu petik merah dibeli di kelompok 8 ribu per kilo. Kalau kelompok jual di dalam bentuk green bean, itu untuk tahun kemarin 80 ribu, satu kilo. Tapi kalau sudah rose bean, itu bisa sampai ada yang 60-70 ribu per 200 gram. Mulai tahun 2015, itu sebagian besar 5 ton semuanya dibawa ke Jakarta, dibeli di Jakarta. Selain Jakarta, mana lagi? Jakarta, Jogja, kemudian Semarang yang paling banyak itu. Nah, bagi Anda, para penikmat kopi belumlah lengkap jika belum mencicipi kopi babadan khas Banjarnegara yang memiliki sensasi rasa yang unik. Dari Banjarnegara, Inung Trian, Satelit TV, Mewartakan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.